Intro Mitra olahraga, meski namanya tak setenar betinju-petinju dunia lainnya, berbagai prestasi yang telah diraih oleh Ari Agustian, petinju profesional asal Kabupaten Kuburaya, baik itu prestasi tingkat nasional maupun prestasi tingkat internasional, bahkan ia pernah meraih sabuk emas presiden. Prestasi terakhir yang berhasil diraihnya, yakni ia berhasil menjadi juara dunia dengan meraih sabuk World Boxing Champion WBC Asia di Cina pada Juli 2018 lalu. Sayangnya, meski cukup banyak prestasi yang telah diraih oleh petinju dengan julukan The Turbo ini, ia tidak mendapatkan perhatian dari pihak manapun termasuk dari pemerintah Indonesia. Padahal ia berhasil mengibarkan bendera merah putih di negeri Cina dengan menang TKO pada ronde pertama dari 12 ronde yang direncanakan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton Hari Agustian ini menang TKO terhadap petinju Cina itu pada ronde pertama yang bertanding di kelas bulu 57 kg di Cina Sebelum merebut sabuk juara BBC Asia Hari Agustian ini merupakan pemegang sabuk juara nasional kelas bulu 57 kg Prestasi Hari Agustian ini memang cukup fantastis Dari tujuh kali bertanding di tinju profesional juara nasional kelas bulu 57 kg ini mampu mengkanfaskan lawan-lawannya dengan KU Jatuh, kasih KU, KU! Terus, terus, terus! Ah, jatuh! 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 Ah, jatuh! 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 Ah, jatuh! Jatuh! Ah, jatuh! Oh, bisanya sudah beres. Oh, bisanya sudah beres. Hari Agustian petinju Cina ini sangat mendominasi Begitu bel dimunyikan terus mengedor petinju Cina Akibat berondongan yang dilakukan oleh Hari Agustian iro nombor pertama Nampaknya tak mampu lagi untuk dihindari oleh petinju Cina Dan pada akhirnya petinju Cina pun ini jatuh Dia mendapatkan hitungan dari sang wasit Darah segar mengiasi wajah petinju Cina lewat hidung Namun petinju Cina pun masih bisa bangkit dan meladeni pertarungan walaupun hidungnya sudah mimisan Dan kali ini kembali lagi-lagi petinju Indonesia tidak menyanyikan di ronde awal untuk menghabisi petinju Cina Dengan serangkan kombinasi pukulan bertubi-tubi ia lesatkan Sementara petinju Boulencang dari Cina ini hanya bisa bertahan dan bersandar di ring Walaupun dia sempat mengelak namun Ari Agustian ini terus memburunya Dan pada akhirnya petinju Cina pun ini tersudut Dan wasit akhirnya menghentikan laga karena kondisi petinju Cina tidak mampu lagi untuk bertahan Dengan keberhasilannya ini maka rekor Ari Agustian menjadi delapan kali bertanding yang sebuahnya dimenangkan dengan KO kala itu Terima kasih telah menonton!